Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Sefanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal fisika tentang kinematika atau hukum di tahun 2. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat mengupload video juga tentang dinamika, tetapi waktu itu saya membahas tentang katrol. Jadi kita coba turunkan rumus katrol, dan kemudian kita cari berapa percepatan drug sistemnya. Di sana saya juga menekankan bahwa pada fisika kita harus belajar menurunkan rumus. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu soal yang lain tentang dinamika atau hukum di tahun 2. Tapi ini berhubungan dengan gerak sebuah benda pada suatu bidang miring. Soalnya seperti ini, dia bilang sebuah benda bermasa M diluncurkan dari dasar sebuah bidang miring. Jadi bendanya bukan dari atas ini jatuh, tetapi dari bawah sini naik ke atas. Jadi seperti diluncurkan ke atas begitu ya, dengan kecepatan awal V. Oke, dia bilang jika koefisien gesek kinetiknya adalah mu K, jadi permukaan ini adalah permukaan yang kasar dengan koefisien gesek mu K, dia bilang dengan kecepatan gravitasinya G, maka berapa kecepatan minimumnya? Agar si benda tersebut dapat mencapai puncak bidang miring. Nah, di soal ini benar-benar kita diminta menurunkan rumus untuk mencari, apa rumus untuk mencari V-nya, gitu ya. Bagaimana persamaan gerak untuk kecepatan agar si benda ini bisa sampai di puncak bidang miring. Jadi di sini sama sekali kita tidak mengerjakan perhitungan apa-apa, tapi di sini benar-benar kita akan coba turunkan rumusnya. Gitu ya. Nah, buat kamu yang baru pertama kali hampir ke channel ini, perlu saya informasikan bahwa channel sefanya Daniela ini adalah kita membahas membahas soal-soal maupun materi tentang matematika, fisika, kimia, dan biologi. Khususnya SMA ya. Jadi di sini kita sudah upload lebih dari 1100 video. Jadi buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa kamu subscribe. Karena setiap hari kita akan upload video-video baru tentang matematika, fisika, kimia, atau biologi. Gitu ya. Sehingga kamu dapat informasi setiap hari kita mengupload videonya. Oke. Nah, soal yang ingin saya bahas sekarang ini adalah benar-benar tentang bagaimana kita menurunkan rumus untuk mendapat nilai V, yaitu kecepatan minimum agar si bedak nyampe di puncak bidang miring. Oke. Jangan kemana-mana. Tonton video ini sampai selesai. Kita akan lihat pembahasannya sebentar. Nah, baik untuk mengerjakan soal seperti ini, maka yang pertama kali kita harus kerjakan adalah kita harus uraikan faktor-faktor gaya yang bekerja pada benda ini. Karena ini benda berada pada bidang miring yang kasar dengan koefisien jasek mu K. Jadi kita harus uraikan semua faktor-faktor gaya yang bekerja di sana. Di sini saya sudah gabarkan sketsanya benda berada pada sebuah bidang miring. Di soal nampak sebenarnya di ujung bawah, tapi nggak apa-apa saya buat di tengah gini hanya untuk menggabarkan supaya nanti waktu kita uraikan faktornya, kamu bisa membayangkan lebih mudah. Jadi ini anggaplah sebuah benda M berada pada sebuah bidang miring. Nah, perlu saya ingatkan bahwa apabila benda itu berada pada sebuah bidang miring, tanpa dia diberi gaya apapun, benda itu cenung akan meluncur ke bawah karena ada gaya yang menarik dia ke bawah. Yang besarnya adalah Mg sin teta. Jadi pada sebuah bidang miring sudah pasti ada begitu. Jadi saya akan coba gambar faktor gaya yang pertama. Itu adalah yang membuat dia jatuh ke bawah meluncur seperti itu. Gambarnya kurang lebih begitu. Sebentar. Ya, ini gaya yang pertama adalah ke bawah sana. Oke. Dengan besarnya yaitu Mg sin teta ya. Jadi ini adalah gaya yang pertama. Oke. Ini adalah M kali G kali sin teta. Teta itu adalah sudutnya ya, sudut kemiringan dari bidang miring ini. Mg sin teta. Itu gaya yang pertama yang menarik dia ke sana. Oke. Nah, setelah itu kita uraikan gaya yang lainnya. Yang kedua adalah yang menarik dia tegang urus ke bawah. Itu gaya beratnya gitu ya. Gaya beratnya. Ini ada ke sini. Oke. Ini adalah gaya beratnya. Ini adalah M kali G biasa. Oke. Karena dia membentuk kemiringan, maka di sini terbentuk juga gaya lain. Ini ada sebuah gaya juga ke sini. Yang nilainya adalah Mg cos teta. Ya, jadi yang lurus sesuai dengan gerak benda ini adalah Mg sin teta. Yang sini adalah Mg cos teta. Ini adalah Mg cos teta. Saya langsung tulis Mg ya. Di sini saya nggak tulis W lagi. Tapi langsung Mg cos teta. Akibatnya ke atas ada gaya normal. Sesuai dengan aksi-reaksi yang pernah kamu belajar. Ke atas ada gaya normal. Ya, lurus begini. Ya, dia ada gaya normal juga ke sana. Ini ada gaya normalnya atau M. Oke. Ini sketsa pasti namanya pengurangan faktor yang terjadi pada sebuah benda yang berada pada satu bidang miring. Jadi ada Mg sin teta yang maksudnya dia peluncur ke bawah, walaupun dia tanpa mendapat gaya apapun. Ada Mg di sini, ada Mg cos teta, dan terakhir ada gaya normal. Itu apabila dia bendanya diam tanpa mendapat gaya apapun. Gitu ya. Ingat, ini selalu kalian akan temui pada saat sebuah benda berada pada bidang miring dengan kemiringan tertentu, yaitu teta. Gitu ya, dengan sudut kemiringan yaitu teta. Oke, nah sekarang di soal dibilang, benda ini bergerak dengan kecepatan awal. Dari dasar bidang miring. Jadi dia melakukan gerak benda ke atas nih. Naik ke atas sana, dengan kecepatan V. Nah, karena dia berada pada lantai yang kasar, maka selalu kamu ingat, kalau benda itu bergerak, maka akan timbul gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Ingat, pada saat dia benda bergerak, maka akan timbul gaya gesekan yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau geraknya ke atas, maka gaya gesekan ke bawah sini adalah F gesekannya. Oke, ya, nah akibat ada V ke atas, ada gaya ke atas tentunya ini menimbulkan gaya karena ada percepatan ya. Sehingga ada satu buah gaya lagi yang arahnya ke atas. Ada satu gaya lagi yang arahnya ke atas. Ini adalah F-nya, atau gaya dorong akibat bendanya bergerak. Oke, sampai di sini dulu. Ini adalah penguraian gaya yang terjadi pada sebuah benda yang berada pada bidang miring seperti ini. Jadi ke bawah MG sinteta dan gaya gesekan, di sini ada MG koseta dan gaya normal, dan akibat ada kecepatan, maka timbul gaya dorong ke atas. Gitu ya, karena ditanya nanti sama dia berapa kecepatan minimumnya, agar benda tersebut sampai di puncak dari bidang miring ini. Oke, nah sekarang kita akan mulai turunkan rumusnya. Setelah kita dapat penguraian faktor di berikutnya ini, maka kita akan mulai turunkan rumusnya. Gitu ya. Nah, baik, sekarang kita akan turunkan rumusnya. Karena dia bergerak ke atas, berarti harusnya F ini lebih besar dari gaya yang menarik dia ke bawah. Gitu ya. Agar dia bergerak sampai ke atas, maka nilai gaya F ini, ini F ini harus lebih besar dari gaya yang menarik dia ke bawah, yaitu MG sinteta dan FG sekan. Gitu ya. Jadi agar dia bergerak sampai di atas, maka nilai F-nya lebih besar dari MG sinteta plus FG sekan. Ini yang perlu kalian tahu dulu. Kalau dia lebih kecil, maka dia tidak bisa naik, maka dia akan perlu merosot ke bawah. Begitu ya. Jadi dia harus lebih besar. Cuma kalau ditanya sama dia adalah kecepatan minimum, berarti bolehlah kita buat ini menjadi sama dengan. Jadi F-nya sama dengan MG sinteta ditambah dengan FG sekan. Oke, ini yang penting. Gitu ya. Jadi ini adalah F-nya minimum. Gitu ya. Kalau dia lebih besar, maka dia akan luncur ke atas, bisa berhenti dan bisa tidak berhenti. Tapi kalau diminta berhenti sampai di atas, kita diminta kecepatan minimum, berarti F-nya bisa kita anggap sama dengan MG sinteta plus FG sekan. Oke. Nah tugas kita berikutnya adalah sekarang kita mulai masukkan nih data-datanya atau perumusan-perumusan untuk ininya. Gitu ya. Nah, seperti kamu tahu, kalau dibilang F dalam hukum Newton, itu berarti pasti M kali A. Gitu ya. M kali A. MG sinteta saya biarkan. Sebenarnya sinteta ini berhubungan dengan sudut kemiringan. Nah, kalau kamu perhatikan di soal, ini ketinggiannya H. Gitu ya. Dan ini, jarak ini sampai dengan kemiringan itu adalah L. Anggaplah panjang lintasannya saya namakan S. Gitu ya. Jadi kalau ditanya ini sudut teta, misalnya. Maka sinteta ini kalau ini misalnya ini H. Ketinggiannya H, begitu ya. Maka sinteta itu adalah hadap persisi miring ya. Berarti H per S. Saya bisa masukkan langsung di sini. Ini adalah H per S. H ketinggian, S itu adalah panjang dari lintasan bidang miring ini. Oke ya. Nah, sekarang FGC kan, rumus gaya GSC kan itu adalah mu N. N-nya itu sendiri sama dengan MG cos theta. Jadi secara cepat saya bisa langsung masukkan ini menjadi mu kali MG cos theta. Oke, jangan lupa, biunya tentunya mu K ya. Karena koefisien data kinetik. Oke. Nah, ini setelah kita mulai masukkan data-datanya. Nah, sekarang M-nya ini saya rasa bisa dicoret semua. Karena itu masa benda bisa kita abaikan. Jadi M-nya ini masanya bisa kita coret. Sehingga tinggal menjadi A sama dengan G kali H per S tambah dengan mu K ya. Oh, sorry. Cosinusnya saya belum masukkan tadi di sini. Kali G. Cosinus juga sama sebenarnya. Kalau tadi sin sama dengan hadap persisi miring, maka cosinus sama dengan apit persisi miring ya. Atau L per S. Gitu ya. Ini L per S. Jelas ya. Jadi le cosinus theta dan sinus theta, kamu bisa lihat dari gambar ini. Gitu ya. Kalau ini H, ini L. Anggaplah sisi miringnya S. Maka sinus-nya adalah hadap persisi miring. Ya, ini kamu belajar di trigonometri dari sejak SMP kelas 3. Kalau saya gak serta, kelas 9 kamu udah belajar. Gitu ya. Nah, cosinus-nya adalah apit persisi miring. L per S. Gitu ya. Jadi kita tidak lagi ada sin theta dan cos theta. Semua menjadi besaran seperti ini. Jelas ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita dapat yang ini. Di soal dibilang ini berhubungan dengan V. Kecepatan. Sedangkan ini percepatan. Gitu ya. Nah, di sini kamu harus ingat pelajaran kinematika yang pernah kamu pelajari. Gitu ya. Di bab sebelum ini, sebelum kamu belajar dinamika, kamu pasti akan belajar kinematika. Ya, di kinematika kamu belajar tentang kecepatan, percepatan. Gitu ya. Jarak dan segala macemnya. Perpindahan kamu belajar di kinematika. Itulah yang menghubungan antara kecepatan dengan gaya. Hubungannya adalah di percepatan atau A. Oke. Nah, sekarang. Bagaimana sekarang kita mengganti rumus ini? Nah, kamu ingat. Rumus percepatan adalah salah satunya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 kali A kali S. Ini rumus GABB ya. Ini rumus GABB apabila A-nya adalah perlambatan. Oke. Nah, kalau misalnya dia sampai di puncak, berarti dia berhenti sampai di puncak, berarti kecepatan akhirnya 0. Gitu ya. Kecepatan awalnya tadi V. Jadi ini 0 sama dengan V kuadrat minus 2AS. Kalau saya pindahkan ke 2 sebelah kiri, 2AS sama dengan V kuadrat. Gitu ya. 2AS sama dengan V kuadrat. Oke. Atau A-nya ini sama dengan V kuadrat Sorry. Ini V ya. V kuadrat per 2S. Bisa ya. Ini A-nya adalah V kuadrat per 2S. V itu tadi apa? Kecepatan awal. Karena kecepatan akhirnya sampai di puncak tadi 0. Oke. Nah, ini kita bisa substitusikan sekarang ke sini. Ini akan menjadi V kuadrat per 2S sama dengan G kali H per S ditambah dengan mu K gitu ya. G kali L per S. Oh, semuanya per S nih. S tadi apa? Itu adalah panjang lintasan bidang miring ini ya. Ini yang saya asumsikan sendiri. Kebetulan karena ini semuanya per S, maka S-nya semua bisa kita coret. Nah, S-nya semua kita coret. Sehingga per S-nya hilang. Semua suku kita kali 2. Sehingga menjadi V kuadrat sama dengan 2 GH gitu ya. Ditambah dengan 2 kali mu K GL. Bisa ya. Saya rasa ya. Tinggal dikali 2 begitu. Akibatnya kalau V-nya kita masukkan kuadrat yang kita pindah ke sini menjadi bentuk akar besar. Ini jadi akar. Gitu ya. 2 GH ditambah dengan 2 mu K GL. Nah, sebenarnya sampai sini persamaan kecepatannya sudah kita dapat. Cuma kalau kamu lihat dalam ABCD-nya ini masih ada bentuk yang kita sesuaikan. Ini 2-nya dikeluarkan. Jadi, saya sudah curiga di bentuknya kalau lihat kayak gini. kemungkinan besar adalah yang E. Tapi kita mau pastikan dulu ya. Oke, 2-nya kita keluarkan. Saya pindah kemana nih. Sebelah sini deh. Jadi, ini V-nya sama dengan akar besar. Ini 2-nya sama-sama. 2 gitu ya. Dikeluarkan. Dalam kurung sebelah sini tinggal GH. Oke, plus sebelah sini 2-nya sudah keluar. Tinggal mu GL. GL. Ini adalah mu K tentunya. G L. Oke. Ternyata memang jawabannya adalah yang E ini. Bisa ya? Jadi, untuk mencari penurunan mencari persamaan gerak dari rukus ini benda berada pada bidang miring kamu harus perhatikan pertama adalah pengurayan faktornya dulu. Jadi, kalau benda berada pada sebuah miring kamu seleraikan faktor-faktornya. Nah, pengurayan faktor ini tidak boleh kamu lupakan pada saat kamu ingat di fisika pokoknya kalau kita berada berada pada sebuah bidang miring selalu ada gaya ke bawah yang membuat dia meluncur yaitu Mg sin teta itu kamu tidak boleh lupakan. Dan ada gaya normal dan Mg cos teta di sana. Nah, apabila dia bergerak maka dia ada gaya yesikan yang arahnya berlawanan dengan gerak benda yaitu Fg sekan di sini. Akibat ada kecepatan maka ada gaya dorong benda ini ke atas. Ini pengurayan faktornya dulu. Itu langkah pertama. Setelah kamu uraikan faktornya baru kamu bisa lihat agar dia bergerak maka nilai F ini harus lebih besar dari yang menarik dia ke bawah. Yang mendorong ke atas harus lebih besar. Karena diminta minimum saya boleh membuat ini menjadi persamaan. Dari pertidak samaan menjadi persamaan. Jika kamu substituskan biasa jangan lupa sudut kemiringan kamu tinggal ubah sin dan cos teta tadi kita ubah menjadi ini H per S dan L per S kamu tinggal atur biasa dan hubungkan dengan kinematika. Kinematikanya kamu sudah belajar di bab sebelumnya. Jadi fisika dan matematika itu sangat berhubungan. Dan fisika juga sama. Bab demi bab itu sangat berhubungan. Jadi kalau bab sebelumnya kamu tidak kuasai bab berikutnya kamu akan kesulitan karena korelasinya sangat erat. Dan sekali lagi di fisika kita tidak cuma belajar masalah kali bagi tambah kurang seperti matematika. Di sini kita belajar bagaimana kita mendorongkan rumusnya mencari persamaan geraknya. Oke. Nah setelah kamu dapat A nya kamu tidak masukkan kamu tinggal atur proses matematika biasa dan dapatlah rumus kecepatannya. Ini adalah kecepatan minimum agar benda tadi sampai di puncak bidang miring. Jadi jawabannya V sama dengan akar 2 kali GH ditambah dengan mu K kali G kali L. Bisa ya? Oke. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan sekarang bisa memberikan pencerahan bagi kamu. kalau kamu masih ada yang bingung masih ada yang gak jelas silahkan kamu tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini juga ya. Oke. Jangan lupa sekali lagi buat kamu yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Setiap hari kita upload video-video baru tentang matematika fisika, kimia atau biologi. Gitu ya. Jangan lupa juga kamu share ke teman-temanmu yang lain biar semua pada bisa. Oke. Makasih sudah menonton kita ketemu besok di video berikutnya.